vario 125 fi cara membuka laher bagian rasio atau laher bagian gardan yang kemungkinan sedikit susah dan kemungkinan juga kita enggak punya tracker hehehe jadi biasanya untuk membuka lahar-lahar dalam ini namanya lahar dalam ya teman-teman itu biasanya menggunakan tracker alat khusus untuk mencabut lahar dalam ini tetapi karena apa di sini terkadang mekanik bengkel juga belum punya tracker jadi mekanik bengkel akan berikan tutorialnya cara membuka lahar dalam bagian rasio atau gigi gardan yang posisinya di dalam nanti mekanik bengkel akan menggunakan metode las ya teman-teman ini alat las sudah mekanik bengkel siapkan nanti akan mekanik bengkel coba lakukan metode penarikan lahar dalam gigi rasio ini dengan menggunakan cabut seperti itu ya teman-teman trekker di bengkel sebenarnya ada tetapi trekernya masih sedikit kurang maksimal teman-teman untuk bagian ujung trekker dan untuk mencengkram supaya si laher bisa ketarik menggunakan trekker ini trekernya masih kurang dalam artiannya di dalam tidak ada celah untuk membuka si trekker ini jadi mau nggak mau mekanik bengkel harus menggunakan metode las cabut laharnya ya sebenarnya metode ini maksudnya sebenarnya metode pencabutan lahar itu juga sering digunakan sama teman-teman menggunakan las Oke coba akan mekanik bengkel lakukan pencabutannya teman-teman nah seperti itu mekanik bengkel akan coba buka memakai las terlebih dahulu lahar yang besar ya teman-teman mudah-mudahan nanti berhasil oke ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman tadi mesin las belum mekanik bengkel nyalakan coba ya akan mekanik bengkel lakukan pengelasannya terlebih dahulu disini mekanik bengkel juga masih belajar teman-teman hu 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 Oke teman-teman Setelah mulai Mekanik bengkel lakukan Dan pengelasannya Juga sudah bisa ya Si kunci T Yang sudah mekanik potong Sudah bisa berhasil Nancep Dan terpasang di lahar yang tadi Mekanik bengkel las Kita lanjutkan supaya kuat dulu teman-teman Oke teman-teman Sudah mulai kencang ya Nah nanti setelah ini Bisa kita lakukan Pelepasan penarikan lahar Oke coba akan mekanik bengkel lepas Ya coba Karena posisinya sudah agak dingin Akan mekanik bengkel coba lepas ya Kalau dirasa Takut kurang kuat Kita lakukan pengelasan lagi teman-teman Di logan-teman Pakai sirigan Kau Pakai sirigan Pakai sirigan Pengucap Kau Pakai sirigan Pakai sirigan Pakai sirigan 向a sirigan Kau sedikit nempel teman-teman gak apa-apa kita lanjutkan lagi ya sudah teman-teman coba akan mekanik bengkel cabut ya sepertinya masih kurang kuat nih teman-teman ya kita lakukan pengelasan lagi oke 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 sudah sedikit agak kencang ya kita harus pelan-pelan teman-teman dalam melakukan pengelasan-pengelasan untuk mencabut misalnya bearing atau baut-baut yang patah nah si lahar sudah sedikit demi sedikit terbuka teman-teman sedikit demi sedikit sudah mulai keluar dia ya oke teman-teman lahar sudah terlepas ya lahar sudah terlepas nah seperti inilah cara melakukan pencabutan lahar yang ada di posisi dalam blok mesinnya teman-teman oke teman-teman yang satu lagi nanti juga akan mekanik bengkel lepas tetapi dengan metode yang sama kita lepas menggunakan kelas ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua apabila mungkin teman-teman ingin melakukan penarikan baut yang patah lahar yang posisi di dalam dengan menggunakan last kita tarik menggunakan last apabila di bengkel teman-teman semua masih belum punya tracker dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor mudah-mudahan bermanfaat buat semua dan sukses selalu buat semua